Iya dia, siaran ulang dari permintaan maaf dari Zailan dan juga sedikit klarifikasi mengenai keramaian, nonayuh hubungan Zailan, selamat menonton. Oke untuk semuanya ya, untuk semuanya, jadi gini, menurut saya romantis itu acuannya itu berbeda-beda untuk setiap orang ya. Ada orang berpandangan saja romantis, dan menurut saya sih sebenarnya apalagi mengingat Zain ini kan sangat-sangat islamik ya, baik juga Zainnya juga keluarganya, jadi kita memang lagi agak ngurangin yang sifatnya terlalu gimana-gimana gitu, di depan kamera ya, itu satu. Yang kedua, Zailan ini tidak akan kenapa-napa, ya selama memang saya masih konsisten dan komitmen, dan mudah-mudahan 10 tahun ke depan itu Zailan masih berkarya, ya karena Kak Adibal juga salah satu Zailan lovers gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, netizen bilang apa atau apa, Kak Adibal akan selalu dukung kalian, ya. Jadi semua hal yang terjadi itu menjadi pembelajaran bahwa kita memang harus pandai-pandai bersikap, pandai-pandai menempatkan kata, dan semua yang sudah dialami itu adalah ilmu, ya. Tapi perlu juga sih, kan kemarin gaduh ribut tuh, perlu juga mungkin kalian berdua menenangkan, sini-sini-sini memberikan semacam kayak apa, tanggapan gitu mungkin ya, apalagi tadi lagunya Bismillah menikah, sengaja banget tuh bunda sasai tuh request lagu itu ya. Amin kita doain ya, karena tidak ada yang mustahil dalam hidup ini, selama Allah berkehendak. Oke, silahkan Ulan mau ngomong apa terkait kemarin, rame gitu, ya pesannya untuk Zailan lovers khususnya? Pesannya untuk main base Zailan lovers semuanya, ya tetap kompak, tetap solid, tetap erat, ditambahin lagi erat, dan tetap support kita berdua untuk terus bisa berkarya bareng, meluarkan karya-karya yang bisa dinikmati pencinta kita. Ya, kalau untuk Zain, silahkan Zain juga. Ya, aku juga mau ucap terima kasih banyak buat Zailan lovers dimanapun berada, yang udah support kita, support aku, support Ulan, dan support kita semua, Nagen S juga terutama, terima kasih atas supportnya, karena kita juga butuh support dari bunda-bunda, ayah-ayah, kakak-kakak semua, dan mungkin kalau kita ada masalah juga itu bagian dari pembelajaran buat kita, dan biar kita lebih dewasa ke depan. Ya, tapi bagaimanapun ya, kalau ada salah-salah yang harus kita lakukan adalah, minta maaf, minta maaf tuh semuanya ya, kalau memang udah bikin galau, kalau istilahnya bunda-bunda tuh udah bikin oleng gitu ya, ya tapi justru menurut saya, apapun masalahnya itu harusnya bisa membuat kita jadi lebih kuat, yang pasti ada kak Adibal yang akan selalu insya Allah, memback up karya-karya kalian ya, dan jangan lupa loh, nanti kita nih tidak hanya GNS, nanti tanggal 20 itu akan ada trio menyala ya, di apa, trio menyala show, jadi nanti perorangannya juga akan kita kuatkan, nanti juga ada di Gboy Wulan Permata, ada juga Senandung Zainul Bashar, ada juga Rian yang mau rilis single baru, jadi kita ke depan ini semakin seru, jadi masalah-masalah tidak akan membuat kita menjadi goyah, setuju ya? Terima kasih kembali Ya, oke, tadi sebenarnya bukan lagu terakhir Itu dia live streaming mereka, jika kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya, terima kasih